Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami Saudara memasuki masa tenang Alat perage kampanye di sejumlah ruas jalan di kota Surabaya gencar ditertibkan Selain baliho caleg yang dipasang sendiri Ada juga baliho caleg yang dipasang di papan reklame berbayar Penertiban alat perage kampanye atau APK telah dilakukan petugas KPU, Bawaslu, Satpol PP dan Parpol di masa tenang pemilu 2024 Penertiban dilakukan sejak hari pertama masa tenang yaitu Minggu 11 Februari Namun hingga hari kedua masa tenang di sejumlah lokasi masih ditemukan APK yang dipasang di tempat umum Selain baliho caleg yang dipasang sendiri ada juga baliho caleg yang dipasang di papan reklame berbayar Menurut subkoordinator bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, Deni Pampudi Di masa tenang ini sudah ada 137.510 APK yang ditertibkan oleh Bawaslu di 38 kabupaten kota di Jawa Timur Untuk baliho caleg yang masih terpasang di reklame berbayar, Bawaslu akan meminta pihak reklame untuk segera menurunkan Kalau per hari ini, Senin 12 Februari 2024 terkait laporan yang masuk di masa tenang Secara resmi belum ada, baik itu di provinsi ataupun di jajaran kami di tingkat kabupaten kota, kecamatan, sampai tingkat desa Belum ada laporan resmi yang masuk, tapi kalaupun ada dalam waktu yang singkat akan kita rekap dan tentunya akan kita informasikan ke teman-teman media Selama 3 hari masa tenang mulai 11 hingga 13 Februari seluruh APK harus sudah ditertibkan Hingga saat ini Bawaslu, Jawa Timur juga belum menerima laporan resmi terkait pelanggaran kampanye di masa tenang Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto mendistribusikan logistik pemilu 2024 di lima kecamatan Senin pagi Total sebanyak 16.540 kotak suara berisi 4.322.140 lembar surat suara Logistik selanjutnya akan dimulai didistribusikan ke seluruh tempat penguatan suara di Mojokerto Termasuk 12 TPS khusus di 4 pondok pesantren Jelang pemungutan suara KPU Kabupaten Mojokerto kebut proses pendistribusian logistik pemilu 2024 Senin pagi, logistik pemilu di 18 kecamatan sudah selesai disalurkan sehingga tinggal 5 kecamatan Di antaranya kecamatan Mojokanyar, Puri, Soko, Kutorejo, dan kecamatan Terawulan Seluruh logistik pemilu 2024 diangkut dengan menggunakan truk box agar lebih aman dari hujan Total ada 16.540 kotak suara yang didistribusikan ke PPK di 18 kecamatan dengan jumlah 4.322.140 lembar surat suara Rencananya logistik pemilu 2024 yang sudah tersalurkan di 18 kecamatan akan didistribusikan di TPS-TPS selasa pagi Termasuk ke 12 TPS khusus yakni di 4 pondok pesantren Yang mana yang kita distribusikan ini adalah sejumlah 16.540 kotak suara yang berisikan kurang lebih 4.322.140 lembar surat suara berserta formulir hasilnya Serta logistik yang ada di luar kotak suara Hari ini saya berharap ini bisa menyelesaikan di hari terakhir ini logistik bisa sampai ke 18 kecamatan Proses pendistribusian logistik pemilu 2024 di kawal ketat polisi dan TNI Mulai dari gudang hingga kecamatan sekaligus saat mendistribusikannya ke TPS Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Timur Menyiapkan 416 tempat pemungutan suara atau TPS khusus di berbagai wilayah di Jawa Timur TPS khusus disiapkan untuk pemilih yang tidak bisa keluar dari wilayah tertentu Tempat pemungutan suara TPS khusus ini paling banyak berada di pondok pesantren Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, Panti Sosial dan beberapa kampus di seluruh wilayah di Jawa Timur TPS khusus ini berada di lokasi tertentu yang pemilihnya tidak dimungkinkan keluar wilayah Ketua KPUD Jawa Timur Khairul Anna mengatakan kategori TPS khusus ialah TPS yang didirikan di satu lokasi yang pemilihnya 200 orang lebih Untuk mendirikan TPS khusus harus ada pengajuan ke KPUD Serta ada penanggung jawab pemilik tempat sekaligus menyertakan jumlah daftar pemilih TPS khusus kita mengalokasikan ada 416 TPS khusus ya Ini tersebar di Jawa Timur yang paling banyak memang di pondok pesantren, di lapas maupun rutan Ada juga di beberapa kampus dan juga ada di beberapa panti sosial ya Prinsip semuanya sudah clear untuk logistik TPS khusus nanti juga sama dengan TPS reguler Jadi TPS khusus ini hanya dikatakan khusus karena tempatnya itu tempat khusus Tempat yang dimana orangnya memang tidak atau kurang bisa dimungkinkan untuk keluar Untuk TPS khusus di Jawa Timur, KPUD Jatim sudah menyelesaikannya sejak bulan Juni tahun 2023 Dari Surabaya, Ripurwanto melaporkan Harga beras sekian melambung, warga Ngawi serbu pasar beras murah Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!